Selamat siang Selamat, Kak Jadi hari ini kita bakal bahas resep yang simpel Cuma ini salah satu dessert tradisional dari Itali Yaitu Panacotta Jadi bahan-bahannya itu krim Lalu ada gula Lalu gelatin Sama kayak buat topping Kan ini saya pakai strawberry Berarti strawberry juga Sama vanilla Vanilla essence, vanilla bean gitu Jadi teksturnya itu kenyal Cuma bukan kayak jelly Dan waktu dimakan tuh kayak melumer di mulut Jadi kayak semacam puding Cuma gak sekeras agar-agar Gak sekenyal jelly Jadi kita panasin dulu krimnya Sama gulanya juga Tapi sebelum kita mau panasin itu Jadi gelatinnya ini kan ada dua macam Bisa pakai gelatin bubuk Atau gelatin yang sheet yang lembaran itu Nah, antara kedua itu Dua-duanya harus di-bloomin dulu di dalam air Jadi kayak di-sup Di-rendem gitu di dalam air Sampai dia kayak Kalau yang gelatin sheet itu Sampai dia lemes Atau kalau yang belum itu Sampai dia Bentuknya seperti kayak Agar-agar Seperti itu Jadi itu harus di-diamin dulu Nah, setelah kita soak itu Kita bisa mulai panasin krim Sama gulanya Setelah kita panasin Krimnya itu Sama gulanya Sampai dia kayak Agak mulai mendidih Lalu dimatiin Setelah dimatiin Baru gelatinnya dimasukin Jadi gelatin nggak boleh dimasukin Saat apinya lah Karena nanti Kayak agent-agent di dalam gelatinnya mati Kepanasan Oh iya? Bener-bener Jadi kayaknya nggak boleh Kalau misalnya terlalu panas sih Biasanya nih Kalau misalnya Bikin sesuatu Misalnya nih Bikin karamel Karamelnya mau dikasihin gelatin Karamel itu kan Kalau mau bikin karamel kan Berarti Sugarnya harus di-lelehkan Nah, itu biasanya Temperature-nya sangat tinggi Bener-bener Nah, biasanya Kalau misalnya mau masukin gelatin Itu harus ditunggu dulu Jadi dimatiin apinya Lalu nggak boleh langsung dimasukin Karena itu panas banget Masih panas ya? Jadi harus ditunggu beberapa saat Sampai kayak dia cukup panas aja Lalu baru gelatinnya dimasukin Gitu Cuman kalau panah kota ini Nggak apa-apa kan Itu kan Baru mulai mendidih Baru gelatinnya dimasukin gitu sih Terus diaduk-aduk Sampai gelatinnya leleh Jadi pertamanya Strawberry itu dicuci dulu Bersih Terus kita potong-potong Kotak-kotak gitu Setelah itu Ditaruh di panci Sama gulanya juga masuk Terus dipanasin Soalnya Kalau strawberry itu Udah Ada airnya sih sebenarnya Jadi kayak nggak perlu Masukin air juga bisa Jadi Dipanasin aja Sama gula Ntar lama-lama itu Kayak airnya keluar Lalu strawberry-nya Jadi lebih Empuk Itu sambil Waktu kita masak itu Sambil kita Apa ya Agak kita teken-teken gitu Pakai Sepatula Atau pakai sendok Sampai dia lebih Agak sedikit hancur Cuman Di mesh ya Iya Kayak semacam gitu Cuman kalau saya sendiri Preferencenya Nggak mau terlalu Yang hancur Jadi kayak masih ada Kayak bongkol-bongkolnya Sedikit Strawberry gitu Terus Udah sih dimasak Sampai kekentalan yang kita mau Boleh banget Jadi Ini memang kayak Bebas banget Bikinnya mau pakai apa Tergantung dengan Kesukaan masing-masing Masalah masing-masing ya Iya jadi kalau misalnya mau blueberry Yaudah sisa blueberry-nya Mungkin dipotong-potong dulu Terus sisa dikasihin Gulanya juga Jadi Gulanya ini juga Boleh di adjust Boleh diganti Sesuai dengan level Kemanisan yang kalian mau Terus yaudah Dimasak tekniknya sama Seperti bikin Strawberry syrup Sama Jadi bebas Mau pakai buah apa aja Mau pakai buah blueberry Mau pakai buah Apa yang lain Peach Boleh Jadi bebas banget Favorit banget Bisa cuman kalau misalnya Coklat atau kopi Mungkin caranya berbeda Soalnya kalau ini Kan Sirup buah Kalau coklat mungkin bisa pakai Kayak coklat ganache Atau Kalau kopi Biasanya sih Campur sama coklat juga sih Jadi kayak kurang lebih Mungkin lebih karah Kayak coklat ganache gitu Yang pasti Satu Jangan masukin gelatinnya Waktu krimnya terlalu panas Karena ntar itu bisa Nggak set gitu Panakotanya Jadi kalau misalnya takut Bisa Kayak Duh berhasil nggak ya nih Gitu Jadi kayak Setelah dimasukin Gelatinnya Di dalam krimnya Sebelum dia Dituang ke Wadah yang sebenarnya Nanti untuk disajikan Bisa ambil sedikit Ditaruh di tempat Kecil gitu Dimasukin ke kulkas Jadi untuk kita ngeliat Oh ntar ini Kalau dingin Jadi atau nggak Kayak gitu Jadi kayak Dites Semacam gitu ya Dites Terus setelah dimasukin Berapa saat Di freezer gitu Kan cepat ya Kan cuma sedikit doang Terus ntar waktu dikeluarin Kita bisa lihat Oh ini udah jadi Ini udah set Oh berarti nanti Pasti berhasil Baru kita tuangin Ke moldnya Situ sih Gitu aja Gitu aja Gitu aja Gitu aja Gitu aja Gitu aja Acara ini Dipersembahkan oleh Glam Society Dan Merdeka 106,7 FM Follow us At Merdeka FM